Ada Adhan seberapa jam meliuk-liuk, enggak tahu kemana matnya, mat liuk namanya. Ada mat tuh ada mat, mat dalam bab tajwid kan ada, mat, mat kan sudah tahu. Sepanjang apapun mat ya mat, sepanjang ada mat meliuk-liuk. Kemudian pembahasan tentang Adhan, Adhan pun ada ilmunya. Tentu nanti ada kesunahan Adhan, laki-laki sunnahkan untuk berwudu, menghadap kekeblat. Kemudian, ya jangan panjang-panjang, kalau panjang repoti, ada Adhan seberapa jam meliuk-liuk, enggak tahu kemana matnya, mat liuk namanya. Ada mat tuh ada mat, mat dalam bab tajwid kan ada, mat kan sudah tahu Anda. Sepanjang apapun mat ya mat, cuman ada mat meliuk-liuk. Mohon maaf, kita tidak menjelekkan seperti itu akan, tapi yuk kita menjadi lebih bagus. Karena apa? Dengan panjangnya Adhan memberatkan orang yang punya tugas untuk menjawabnya. Sehingga di sebuah sekolah SMA, itu berdilema-dilema antara jawab Adhan dan tidak menjawab Adhan. Sekolahnya di samping mesjid, Adhannya jam 12 kurang seperempat. Jam terakhir sekolah agama, 40 menit. Baru Ustadz agamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedengaran Adhan, Adhannya 20 menit. Panjang, tidak dijawab, Adhan tidak dijawab. Dijawab, hilang 20 menit. Ayo, Adhan terlalu panjang merepotkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau sudah Adhan kepanjangan, menjadi tidak sunnah lagi untuk kita. Karena apa? Dia telah terlalu banyak mengambil waktu kita. Karena orang punya pekerjaan yang lainnya. Bahkan ada yang sampai 30 menit. Panjang sekali, 20 menit. Adhan. Maksud kami fikir Adhan yang indah, yang bagus suaranya, tapi jangan panjang-panjang. Kalau bicara tentang mat, paling panjang yang mat kan namha. Namha rokat atau tiga alif. Namha rokat atau tiga alif. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Maksud Allah. Memang ada seperti Imam Sheikhul Islam, Zakaria Al-Ansori menukil satu pendapat. Ada mat itu bisa dipanjangkan sampai tujuh alif. Oke, 14 harokat. Allah. Agak panjang, tapi jangan terlalu panjang-panjang amat. Hanya karena ada nudusan lomba Adhan. Nanti merepotkan yang menjawab. Sebab ini urusannya dengan hukumnya. Menjawab Adhan. Kesunahan menjawab Adhan. Jangan sampai orang semuanya kehilangan kesunahan menjawab Adhan karena yang Adhan kepanjangan. Dan tukang Adhan pun harus mengerti. Tukang Adhan itu dibagi dua. Antara yang dibayar pakai gaji dan yang tidak dibayar. Ada pun yang suka rela. Dia Adhan-nya juga bebas. Keutamaannya adalah di awal waktu. Tapi kalau Anda jadi tukang Adhan kok digaji. Maka wajib bagi Anda untuk turakib memperhatikan waktu. Adhan Anda harus awal waktu. Karena Anda digaji untuk memberitahu orang. Bahasanya waktu sholat sudah masuk. Di awal waktu. Kenapa? Adhan itu ditunggu-tunggu oleh orang satu kampung. Ada yang ingin pergi sholat duhur saja. Sudah dulu nanti pergi biar enak kita bebas. Tidak ribet. Nunggu dia. Tentunya Adhan yang mundur satu jam. Kan kacau. Sehingga kami sampaikan. Kalau Adhan pakai suara menara. Maka endaknya di awal waktu. Kalau sudah terlambat. Sehingga uang hulamah mengisyaratkan. Kalau sudah terlambat. Jangan diangkat di menara. Nanti orang bingung. Duhur jam 12. Dia pulang dari sawah jam setengah 2. Langsung ambil mikrofon Adhan. Orang kaget. Eh sudah asar kali? Jadi tolonglah tukang Adhan awal waktu. Bahkan disandainya pun ada ceramah. Adhan awal waktu. Karena apa ditunggu? Sehingga tukang Adhan. Yang digaji kok tidak Adhan. Di awal waktu. Gajinya jadi haram. Karena tugas inti Anda adalah. Turakib wakat. Untuk memperhatikan waktu. Agar bisa Adhan di awal waktu. Ini babnya. Maka Adhan awal waktu itu penting. Bukan masalah sholat. Yang terdulu sholat sesuai dengan kesepakatan. Ini seperti itu. Dan jangan lama-lama. Karena menjadi orang tidak menjawab Adhan. Sementara keutamaan menjawab Adhan adalah luar biasa. Sehingga orang bisa saja marah. Kenapa terlalu lama? Karena banyak pekerjaan yang harus tidak terselesaikan. Akhirnya Pak. Menjadi orang mengabaikan. Tidak peduli dengan Adhan. Karena Adhan Anda meliuk-liuk terlalu panjang. Ini ilmu. Makanya mohon ya ini. Waduh saya terlanjur. Yang lalu biar berlalu. Tidak usah tersinggung. Karena Anda diberi hadiah. Agar Anda lebih baik Adhannya. Agar lebih sempurna. Jadi sebetulnya kita ingin diklat ya. Diklat itu Adhan sholat jamaah satu paket. Agar Adhannya benar. Komatnya benar. Sholat jamaahnya benar. Sebab selama ini kan yang jadi imam itu adalah satu paket dengan orang yang lulus. Terus jadi tes Adhan. Lomba Adhan. Lomba Kiro'ah. Bagus suruh jadi imam. Tidak mengerti bagaimana sholat berjamaah yang benar. Ini kan. Hanya menang suara saja. Memang perlu suara yang bagus agar yang sholat di belakangnya khusyuk ya. Suaranya tidak jelas. Tidak enak dong yang sholat di belakangnya. Suara bagus. Akan tapi harus dibarengi dengan ilmu. Makanya kita ada diklat. Sebenarnya nanti ada salah satu buku kita. Buku sholat berjamaah. Gimana mengatur barisan. Membuat suturah di hadapannya. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada jamaah yang terputus. Ini ada sholat berjamaah juga ada. Di sana ada tinggal nanti Adhan. Juga kita masukkan bab Adhan. Jadi tolonglah tukang Adhan. Anda bisa belajar fikir Adhan hanya setengah jam saja. Ada agar Anda ngerti fikir Adhan yang sempurna. Termasuk kapan Anda harus menerah. Kapan Anda mengulai ke kiri. Itu sunnah. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya. Ini gambarnya seperti itu. Hadis yang kedua. Andil Barra bin Azim. Andil Barra bin Azim. Anna Nabi Sunyabaki Nabi Muhammad S.A.W. Kala Nabi Bersabda. Wal-Mu'adzinu yukhfaru lahu madda sa'utihi. Seorang mu'adzin akan diampuni. Ya sepanjang suaranya. Ada sepanjang suaranya terdengar. Yang mengerti kan kalau dipanjangkan. Ini jadi bermasalah. Sehingga di saat memaknai berbeda. Akhirnya dipanjangkan Adhan. Bukan. Sehingga di dalam menyuarakan Adhan. Tandaknya kita mengangkat suara. Agar sejauh ini. Sepanjang itulah nanti pengampunan. Wa soddakahu man sami'ahu. Kemudian setelah itu diampuni lagi. Di saat ada orang menjawabnya. Soddakahu itu maksudnya menjawab man sami'ahu. Soddakahu itu mempercayainya. Atau membenarkannya. Yang mendengarnya. Membenarkannya dengan cara-cara. Sip, sip, hajib. Tidak begitu. Dia menjawab dengan Adhan nanti. Sehingga jawaban Adhan itu juga penting bagi tukang Adhan. Makanya beradhanlah Anda yang mudah untuk dijawab juga. Supaya ada satu kerjasama yang baik. Adhan yang benar pas. Tidak panjang-panjang. Yang menjawab enak, lengkap. Semuanya dapat kemuliaan. Yang tukang Adhan juga mendapatkan kemuliaan. Dan karena Adhan nya dijawab. Karena sebanyak yang menjawab itulah. Kita mendapatkan pengampunan. Kemudian yang menjawab itu. Yang menjawab juga mendapatkan kemuliaan. Yang menjawab juga mendapatkan kemuliaan. Min rotbin wayabisin. Jadi, Allah akan mengampuni orang yang memandangkan Adhan. Sejauh suaranya didengar. Termasuk yang dengar apa saja. Apapun yang mendengar. Artinya begitu utamanya tukang Adhan. Rotbin wayabisin sesuatu yang basah dan kering. Artinya basahnya apapun yang bisa mendengarnya. Dari makhluk-makhluk Allah. Itu menjadikan sebab. Allah akan mengampuni tukang Adhan. Walahu ajruman sallamahu. Kemudian setelah itu apa? Dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Kalau ini majlas yang terakhir dikambarnya. Kenapa? Dia mengajak sholat. Maka dia mendapat pahalanya orang yang diajaknya. Itu kan mandal ala khairin. Seperti itu. Baik, kemudian. Ini kita bicara tentang Adhan. Maka kami menghimbau pada muadzin-muadzin dimanapun anda berada. Tolonglah hanya. Harus sedikit belajar ilmu fikir. Tukang Adhan. Termasuk nanti ada sebagian tempat. Ada namanya Mubalegh. Mubalegh itu apa? Penyambung Adhan. Ada masjid kecil. Belum perlu. Tiba-tiba ada Allah Akbar. Allahu Akbar. Ada yang menyambungkan itu. Kayak mengikuti di Mekah itu. Gara-gara umroh saja pulang langsung. Niru-niru di Mekah. Padahal untuk jadi Mubalegh. Untuk menambahkan suara setelah suara imam. Itu ada aturannya. Ada ilmunya. Kalau tidak batal sholatnya. Ada masjid memang tidak gede-gede amat. Ya permasalahannya tidak mau ngaji. Padahal suara imam sudah mencakup semuanya. Tidak perlu namanya Mubalegh. Mubalegh itu apa? Penyambung. Misalnya imamnya suaranya lemas. Allahu Akbar. Tidak kedengaran sama orang belakang. Maka perlu hajat Mubalegh. Niatnya Mubalegh pun adalah zikir. Mengangkat zikir. Bukan niat memberitahu orang. Langsung Allahu Akbar. Ini gara-gara umroh. Pulang langsung. Musulahnya jamannya enam orang. Wah kembali. Atau musulah kita. Atau masjid yang bisa dijangkau dengan mikrofon yang lengkap. Jadi mohon maaf. Ini maksud kami apa? Ayo semakin indah dengan ilmu. Tapi ingat. Anda jangan mencaci mereka. Mereka itu kan berusaha saja untuk niru-niru yang dipandang baik. Akan tak bikinilah. Sesuatu harus ada. Ilmunya harus ada bimbingannya. Jadi kami rindu untuk mewujudkan satu diklat adhan. Jadi Mubalegh itu ada aturannya ya. Bukan dikit-dikit Mubalegh. Faham? Anda pernah dengar di mana kira-kira? Di Cerempuan di sini? Tidak. Ada sholat. Misalnya langsung ada belakangnya. Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar imamnya. Karena suaranya pelan imamnya sudah sepuh. Mikrofonnya juga tidak benar. Takut orang ketinggalan takbir. Langsung ada Mubaleghnya. Allahu Akbar. Lihat saja imamnya keras. Dia keras. Kampaknya imamnya lebih keras dari dia. Pakai Mubalegh misalnya. Jadi ini ada ilmunya ya. Makanya kami berharap ada diklat adhan agar semakin sempurna. Kemudian di sini nanti akan kami lanjutkan. At-targib fi ijabatil muaddini wa fima yakul ba'dal adhan. Himbauan tentang ijabatil muaddin. Atau kita sambung sekalian. Ijabatil muaddin. Jawaban bukan adhan. Jadi menjawab adhan ini penting sekali. Tapi secara umum. Hukumnya adalah tidak wajib. Tidak wajib. Menurut jumlah ulama empat madhab. Menjawab adhan adalah sunnah. Tapi jangan tentang sunnah. Lalu anda seenaknya sendiri. Cuman sunnah. Ini kurang ajar namanya sunnah. Sunnah. Sebisa mungkin anda menjawab adhan. Anda menjawab adhan. Ada memang yang mengatakan wajib. Ada sebagian ulama seperti Imam Al-Khamidari dari Madhab Syafi'i. Kemudian Imam Tuhawi dari Madhab Hanafi mengatakan. Jawab adhan itu wajib. Ini berat. Biarpun wajib tentunya ada aturan yang lain. Ada dikeringankan. Panjang-panjang wajib. Repot banget. Bisa mandak pekerjaan 20 menit. Dan seterusnya. Dengar adhan kalau dia wajib. Alhamdulillah. Ini perbedaan ulama. Ringan bagi kita. Yang jelas. Di saat anda mendengar suara adhan. Harus anda berusaha untuk bisa menjawabnya. Menjawabnya dengan cara mengikutinya. Yang insya Allah akan kami hadirkan pada pertemuan. Pertemuan yang akan datang. Di dalam. Himbawan untuk bisa menjawab adhan. Dan apa yang dibaca setelah adhan. Wallahu'a'lam biso'a. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam